Surah Al-Baqarah artinya kan sapi betina, mengapa dikasih surah-surah mengapa dikasih surah-surah ya, jadi surah Al-Baqarah dikatakan dengan kaidah yang jelas bahwa ayat ini surah ini diberi nama sapi betina kenapa demikian karena di dalam ayat ini kemudian ada mengkisahkan penyembelihan sapi betina yang diperintahkan kepada Bani Israel kala itu di dalam ayat ke 64 ya, 64 sampai selanjutnya Allah SWT kemudian menjelaskan di ayat ini bahwasannya kaum yang ada pada masa itu membahas kaitannya dengan sapi yang diperintahkan kemudian kepada mereka untuk disembeli seperti itu saudara Petro jadi ayat ini surah ini kemudian diberikan nama dengan surah Al-Baqarah dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Allah memerintahkan kamu kepada Nabi Musa pohonkanlah kepada Tuhan wahai Nabi Musa untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina ini lalu kemudian Nabi Musa berkata inna hu yakulu inna habaqarah la faridu wala biqar kata Nabi Musa ya dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda tetapi pertengahan antara itu maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu kata Nabi Musa tapi mereka kemudian berkata lagi tapi mereka kemudian berkata lagi mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami wahai Nabi Musa agar dia menjelaskan kepada kami sapi itu yang tadi betina usianya berapa tanyakan lagi kepada mereka warnanya itu warna apa Nabi Musa berkata inna hu yakulu inna habaqarah safra'u fa' ki'ul launuhata surrul nazirin Nabi Musa menjawab Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning cerah warnanya yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya mereka kemudian bertanya lagi kalau daulana Rabbaku yubayyillana mahi inna albaqarah tashabaha alaina wa inna insya'allah la muhtadun mohonkanlah kepada Tuhan mu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami dan jika Allah menghendaki saya kaya mendapat petunjuk jadi orang-orang Yahudi itu mengejek sudah ditanya sudah Nabi Musa ditanya dijawab ditanya lagi dijawab sampai se-detail-detailnya ditanya maka ayat ini surah ini kemudian disebutlah dengan surah albaqarah seperti itu ini disebut surah albaqarah karena memang dalam ayat 67 ada disebut tentang sapi betina ya Ustadz iya luar biasa sekali penjelasannya tapi luar biasa udah udah dijawab sama Bang Suma tadi kita balik bertanya ganti yang sekarang ya saya bertanya silahkan Gurunda Suma waktu bertanya untuk Gurunda Suma silahkan Gurunda baik kenapa surat Paulus itu disebut dengan surat Roma Irama jawab sudah selesai giliran anda sekarang kenapa sudah selesai sudah selesai sekarang giliran anda menjawab kenapa surat Paulus itu disebut dengan surat Roma jawab lupakan itu surat palsu semua itu surat palsu tapi faktanya anda masih menjadi penyembah manusia jadi jangan anda mencoba licik seperti Paulus jawab dulu jawab dulu kenapa surat Paulus itu disebut surat Roma yang ditulis pada tahun 55 sampai 50 berapa itu 57 masih jawab dulu luar biasa yang saya tanya kenapa surat Paulus itu disebut surat Roma irama jawab dulu itu ada surat yang dituliskan untuk orang bangsa Roma itu jawab dulu bukan bukan kepada bangsa Roma eh lalu untuk kepada bangsa siapa jadi Roma jemaat Roma disitu diterangkan untuk orang-orang yang ada di Roma pertanyaan saya jangan anda membuat diskusi kita jadi kacau pertanyaan saya apa sebabnya dengar apa sebabnya surat Paulus untuk Roma itu disebut dengan sebutan Roma irama coba jawab dan jangan dinut lah masa selevel jumat saya sudah nabi ya karena anda itu menjawabnya tidak ketulungan tidak nyambungnya jawab tidak ada surat kepada Roma irama itu ustaz jumat yang iya biar kita terhibur sedikit maksudnya itu surat Roma itu kenapa disebut sebagai surat Roma eh kucluk apa-apaan si manusia satu ini kenapa larinya ke Al-Baqarah kan sudah disebutkan tadi yang tadi sudah dijawab dengan jelas kami semua sudah jelas tadi kamu dijawab yang ditanya sekarang gantian 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 sekarang jawab aja jangan merusak diskusi gantian 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 saudara nanti di sini kamu jawab masuk pertanyaan kedua habis saya jawab saya masuk ke pertanyaan kedua gitu lho maksudnya mau belajar Islam saya tidak perlu tidak 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 kamu belajar Islam perlu saya pun mau belajar tentang Bible kalau itu alasan mu nah sekarang tolong kamu jawab saya kenapa surat Paulus itu disebut dengan surat Roma jawab yang saya tanya itu kenapa lucu ente ini sama seperti anda kenapa disebut Al-Baqarah saya jawab saya pun bertanya hal yang sama kenapa disebut kitab Roma surat Roma kenapa karena surat itu ditunjukkan kepada gereja di Roma coba tunjukkan dimana dalilnya itu tertulis ya itu dalil Roma dari Korintus dimana tertulis dimana coba 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 nah jadi berarti luar biasa sekali pencerahan hari ini saya mendapatkan apa si manusia ini inilah Kristen ini mau yang mengaku serjana S3 S2 S4 S tonton otaknya gak ada yang stabil saya tanya satu pertanyaan ini kok gak dicawab tuntas dong tuntaskan dulu surat Roma kenapa gak disebut dengan surat apa itu Oreo ya atau apa Denon Danon atau Sun kenapa harus disebut Roma gitu jawabannya itu kepada orang Kristen di Roma bukan kepada di Kampung Halak di Makassar berarti ini surat untuk orang Roma betul jadi kenapa orang Kristen Indonesia mengimaninya kalau ini surat yang ada untuk orang Roma saja yang pernah berisi dengan firman Allah Al-Habka Al-Habka pernah ada firman Allah disini yang kau nipu-nipu seperti setan ini surat pribadi untuk jemaat yang ada di Roma katamu kan gitu kalau ini surat pribadi untuk orang-orang diam ini kebiasaan anak murid saya ini kalau gurunya bicara bicara juga dengar dengar gurumu lagi ngomong ini surat pribadi yang ditulis Paulus pendiri agamamu untuk orang yang ada di Roma bukan yang ada di Indonesia tapi kenapa orang Indonesia Kristennya mengimani surat Roma yang untuk orang ini apa gak nalar kalian itu udah mati akal semua dari Paulus hamba Teos yang dipanggil menjadi utusan yang disucikan untuk memberitakan Bebel Teos Bebel itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging bakso kampang yang diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusin yang dinyatakan kebangkitannya dari antara orang mati kocong kampang bahwa ia adalah anak Teos yang berkuasa Yesus Kristus Yesus Kristus Tuhannya orang Roma dengan perantaraan kami menerima kasihkarunia dan jabatan utusan untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya kamu juga termasuk diantara mereka kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Teos Dewa dan dipanggil dan dijadikan oleh orang-orang suci kasihkarunia menyertai kamu damai sejahtera dari Teos Bapak kita dan Tuhan anaknya Yesus Kristus Krishna kampang pertanyaan saya pertanyaan saya ini surat untuk orang Roma kenapa ada di Indonesia itu pertanyaan saya silahkan jumlah orang Indonesia mengimani kitab Roma itu ya sama seperti kau diberi kitab Mekah Madinah mengapa orang Mekah tidak ada tidak ada kitab yang diperuntukkan tidak ada kalau surat makiyah surat madaniah itu artinya Al-Quran yang diwahyukan di tempat itu berbeda dengan surat mu ini berbeda dengan surat Paulus ini diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma tapi kenapa kemudian orang yang ada di Indonesia Mekah itu lho pertanyaan saya silahkan ya Jumawati ganti yang bicara kamu tuh Ustadz udah turunin aja nih turunin ini ya halo saya mau tanggapi tentang Paulus mengajar di Roma itu jadi Injil cuma untuk Roma saja ya silahkan ya Matius 24 ayat 14 dikatakan dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia catat ya seluruh dunia menjadi kesekian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya kemudian Matius 28 ayat 14 saya baca dulu ya beritakanlah Injil jadikanlah seluruh bangsa muridku udah kita udah tamat itu kita kembali kepada Matius 24 14 bung bung yang saya bahas tadi itu buku Roma sedangkan yang dimaksud Yesus adalah Injil Kerajaan Tuhan Apakah Yesus mengajarkan Buku Roma yang di Roma itu kan kelanjutan dari misi murid-murid Yesus termasuk Rasul Paulus kata siapa kemana-mana untuk memakai Anjil itu bukti daripada yang disampaikan Yesus kata siapa Anda mengartikan ini dari pemikiran kata kata siapa itu saya tidak butuh tapsir dulu ini bicara sendiri ini bahaya ini bicara sendiri ini apa tulang rahangnya itu koslet bicara terus Bung Anda mengatakan Matis 24 nomor 14 bicara sendiri dia bicara sendiri dengarkan dulu kita diskusi yang baik jangan rusak komal orang Matis 24 nomor 14 dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya Injil kerajaan yang dimaksud baca Markus 1 nomor 14 itu yang dimaksud Injil kerajaan Allah apa Injil kerajaan Allah baca Markus 1 Yesus ke Galilea setelah Yohannes tertangkap dia mengajarkan kemudian Injil kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus bukan surat-surat Paulus surat-surat Paulus itu surat kepompong sementara yang dimaksud dengan Injil kerajaan Allah adalah penjabaran Yesus tentang isi Torah itu yang perlu anda pahami Yesus mengajarkan Torah Matius 5 anda baca 1 perikob anda akan tamat disana kemudian baca Yohannes 17 8 segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka nah firman inilah yang dimaksud Injil kerajaan Tuhan jadi ucapan-ucapan Yesus yang Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun itulah Injil kerajaan Tuhan sedangkan sedangkan yang dikatakan oleh Paulus Roma Filipi Ephesus Galatia Timotius Filemon Padale Kaliki Kalukunan Remaneng itu tidak masuk justru itu adalah ucapan-ucapan si pembinasa keji yang menentang firman yang maha tinggi surat-surat Paulus itu adalah pemberitaan yang dibuat oleh si pembinasa keji untuk menentang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa pahami itu jadi jangan anda tabrak-tabrakkan antara pengajaran Yesus dan pengajaran si pembinasa keji Paulus demikian ini giliran anda ngomong saya sudah sekarang anda lagi giliran disuruh ngomong diam giliran disuruh dia ngomong hei Martinus ngomong ngomong bang gantian bang bang Chris dibuka miutnya itu saya bantu ya itu udah saya bantu buka miut itu coba itu ditekan yang udah pingsan Martinus bang Billy halo bang oh ya salam semua teman-teman salam oke silahkan Martinus kok diam-diam baik tadi orang ngomong yang pada prinsipnya Yesus datang itu tidak merubah hukum Tuhan dia malah dia menegur jangan kau mengikuti ahli Taurat dia menduduki kursi Musa tetapi dia tidak mempraktekan ajaran Musa jangan kau ikuti itu baca Matius 23 nomor 1 nomor 2 nomor 3 orang-orang Yahudi orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa dengarkanlah apa yang mereka katakan tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka sebab mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak memperhatikan berarti mereka orang munafi sekarang pertanyaan saya apa bedanya dengan orang Kristen kalau di depan orang Islam paling jago kami adalah Yahudi Rohani kami ini kami ini anak-anak Elohim kami ini kami ini adalah agama yang meneruskan ajaran para Nabi di depan umat Islam begitu kita cek per cek ibadahnya minggu yang disembah anak Maria makanannya babi tidak bersudah mananya ini ajaran Yahudi diikutin tak ada ya tak ada makanya muncul pertanyaan injil kerajaan Tuhan yang diajarkan Yesus dengan surat-surat Paulus itu apa hubungannya jawab dong coba yang benar menurut anda kalau mereka salah minggu terus yang benar menurut anda yang mana hari sabat jelas itu keluaran 31 nomor 16 nomor 17 perintah Tuhan ancaman Tuhan kepada Bani Israel tidak boleh mencederai hari sabat itu itu kaidah terus kenapa di agama anda berubah menjadi hari sandai hari dewa matahari kenapa orang pertanyaan saya yang diturunkan kepada Musa pertanyaan saya apa bedanya anda dengan mereka anda juga anda harus mengerti dulu anda ngerti dulu anda ngerti dulu Kristen itu tunggu tunggu dengar Kristen itu agama yang nemen Yahudi Martinus kalau orang bicara diam agama Kristen itu sudah mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta ditempelkan di kitab mereka sudah begitu mereka mengatakan pelanjut makanya kitabnya orang Yahudi Septuaginta kalian sebut perjanjian lama supaya nongol perjanjian baru katanya artinya kalian ini penerus dan yang nyamar nyamar jadi Yahudi kan Kristen maka yang harus ditanya hukum yang datang kepada Yahudi yang diambil oleh orang Kristen kenapa mereka merubahnya menjadi hari manggau sedangkan di Islam hari Jumat bukan dari ajaran Nabi Musa diambil lalu kami rubah menjadi hari Jumat tidak kaida yang berbeda syariat yang berbeda hari sabbat adalah hari suci bagi saudara kami Yahudi hari Jumat adalah hari suci bagi kami umat Islam hari minggu adalah hari sakral bagi penyembah Dewa Matahari ayo 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 Nabi Ismail mewariskan hari Jumat Nabi Ishaq mewariskan hari Sabtu Nabi siapa yang mewariskan hari Manggao ayo nah Yesus katakan akulah Tuhan atas sabbat sabbat diadakan untuk manusia saya manusia anda manusia di kurangmu saja katakan jadi seperti kerah kalau tidak bersabat itu betul itu betul benar itu benar masih bagus jadi kerah masih bagus masih bagus jadi kerah masih bagus tapi bukan itu inti permasalahan kita itu bukan disitu mereka itu sama saudaraku saudaraku inti permasalahan kita itu bukan disitu bung ya Al-Quran Al-Quran itu syariat Allah untuk umat Islam Torah syariat Allah untuk Bani Israel oke nah Bani Israel hari yang mana mereka beri istriahat yaitu hari sabat hari sabtu dalilnya jelas keluaran 31 di Islam surah al-jum'a keidahnya jelas adalah hari hari jum'at nah ini yang jadi biangkero ini penyembah dewa matahari ini hari minggu ini dari mana hukumnya dari mana ini dari mana juga kamu sama mbak abidanya Al-Quran surah al-jum'a menerangkan kepada kami keidah yang datang dengan sangat terang untuk kami hari jum'at itu ada bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idha nudiyalissolatim yaumil jum'ah fasa'u ilah zikrillahi wazarul bayi' zalikum khairul lakum lalu kemudian kalau dikaidah orang yahudi saudara kami yahudi jelas diterangkan dalam kitab keluaran milik mereka apa yang diterangkan di sana enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan tetapi pada hari ketujuh yaitu hari sabat harus berhenti penuh kemudian dengan kesucian dengan kekudusan bagi Tuhan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat pasti dia akan dibunuh maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat umat Islam memelihara hari jum'ah dalilnya sudah ku katakan yang dimiliki oleh dua umat yang berasal dari agama samawi berasal dari nabi abraham alaihissalam yang menjadi pirtinya ini sekiring ini adalah iji miki risting diri mini mengerangyikin hari minggi mini dililnya hari minggi hari minggi ini dililnya mini ini yang kita tingyikin sekiring ini hiburan buat ente supaya otak kiri anda itu sedikit tersentuh dengan kebenaran yang saya tanya perintah hari minggu di dalam bibel itu mana silahkan ini aja dulu tidak apa makna injil itu coba jelaskan jangan kamu ajarin saya injil karena kata injil itu muncul di Al-Quran tak ada dalam bibel kata injil tak ada saya tidak butuh anda tanyai saya bukan murid dan anda bukan guru saya yang saya ingin tahu hari minggau hari minggau cuma apa perbedaan injil dan kitab injil silahkan saya ingin tahu kenapa orang kristen mengambil kitabnya orang yahudi lalu hari sabat dirubah menjadi hari minggau itu ini ada bantuan datang bukannya membantu malah menyusahkan orang temannya silahkan bantu saudaramu ilmu ilmu kaidah ingin tahu apa bedanya dengar jangan kubawa materi baru jangan kubawa materi baru dari tadi kamu mendengarkan diskusi ini jangan pura-pura pikun ya apapun pertanyaan dari kristen selama saya masih sehat insyaallah akan ku jawab semua tapi tuntaskan ini dulu kalian mengambil kitabnya orang yahudi dalam bentuk septuaginta kamu tempelkan menjadi satu bundel sehingga kitabmu itu menjadi kitab spanyol separuh nyolong dari agama lain di dalam agama yahudi ibadahnya hari sabat islam ibadahnya jumat dalil kaida bibel dan al-quran itu jelas pertanyaan saya mana dalilnya tentang hari minggu sehingga agama roma ya agama kekaisaran roma itu menggantikan ibadah sabat menjadi hari minggao silahkan hari jumat hari persiapan ya yesus mati hari jumat kemudian dilewati hari sabat nanti bangkit hari ketiga hari minggu itu mereka anggap sebagai hari kemenangan sehingga disucikan sebagai hari sabat tetapi sabat tidak berubah dari minggu dari sabtu ke minggu tetap ya karena Allah yang menulis langsung jadi tidak boleh dirubah oleh manusia terus faktanya kenapa berubah jadi hari minggu kenapa berubah jadi hari minggu mulutmu barusan mengatakan tidak boleh dirubah katanya tapi faktanya kalian ibadahnya di minggu ya perhatikan dulu saya mau baca ya sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya ia bersalah terhadap seluruhnya itu kata siapa itu kata siapa itu kata siapa ini di ini yakobus duet 10 yakobus itu apa surat cinta surat dari pemerintah surat dari lura dari RT atau SK pengangkatan CPNS saya mau tahu apa itu yakobus ya dia penulis di alkitab ini di dalam alkitab yang saya bacain yang saya tanya yang kamu sebutkan tadi itu apaan itu murid Yesus Yesus sendiri ada gak mengatakan itu lakan murid-murid mendengar firman dari Yesus itu disampaikan Yesusnya pernah gak mengucapkan itu pernah gak Yesus mengatakan itu mengatakan itu coba saya baca Matius 518 aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum langit bumi lenyap ya satu iota atau satu titik pun itu bukan Matius 18 Martinus itu Matius 5 Matius 5 nomor 18 alamak kan sama dengan maksudnya itu hukum juga tidak boleh ada yang diubah yang dipertanyakan ini loh dengarkan saya loh saudara-saudara Martinus dengarkan saya di dalam agama Yahudi itu diajarin mengkuduskan hari Sabtu di Islam hari Jumat di Kristen hari Minggu Yahudi Islam punya dalil Kristen minta dalilnya mana ibadah Minggu kalau tidak berarti betul Kristen ini adalah perpanjangan tongkat estapet pengajaran penyembahan Dewa Mata Allah kalau tidak ada dalilnya tunjukkan mana kalau ada dalilnya mana ibadah hari Minggu itu mana sandai hari matahari orang Roma Yunani dari dulu sebelum Indonesia Merdeka eh kok sebelum Indonesia Merdeka sebelum agama Kristen dilantik menjadi agama kekaisaran mereka memang nyembah matahari Dewa Matahari sekarang tunjukkan kepada saya dalil kenapa Kristen ibadah hari Minggu kalau Kristen bukan pelanjut penyembah Dewa Mata Allah tunjukkan kepada saya mana dalilnya dari kitabnya orang Yahudi pengukuhan pergeseran hari ibadah kepada hari sandai Minggu silakan nah itu memang telah dinubuatkan di Daniel 7 ayat 25 dikatakan ada manusia yang menentang yang maha tinggi betul sekali benar sekali benar sekali ada manusia yang apanya pada waktu kaisar konstantin merubah dari hari sabat kemudian bagus maha suci Allah subhanallah saya untuk anda anda kan menggunakan hukum alat yang pertama jangan ada padamu Allah lain dihadapanku berarti anda mengakui hukum itu berlaku hukum ini hukum hukum yang datang kepada Nabi Musa untuk siapa aku tanya dulu waktu dia turunkan untuk Bani Israel Bani Israel pandai nah mempertahankan hukum itu ya menuduh orang Kristen itu menyembahi lelain karena menyebut Yesus Tuhan pertanyaan saya kalau memang hukum itu tidak boleh dicopot satu karena hukum itu sempurna ya ditulis oleh jari Allah langsung disertai gempa yang dahsyat supaya manusia takut Tuhan harus tak hukum giliran berbicara tentang sabat salahkan orang Kristen kalah hari Minggu terus anda juga tahu bahwa ingat kuduskan sabat karena hari satu kok jadinya hari Jumat nah oke kan ada rata bedanya oke saya ulang saya ulang saya ulang nanti kita dihakimi oleh hukum itu dalam penyambilan saya ulang saya ulang baru dihukum saya ulang kami umat islam adalah sebuah ajaran agama dinul ya akhida yang tidak nyamar-nyamar ke agama apapun itu dulu agama islam adalah agama independen tidak 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 mengambil kitabnya orang dalam bentuk terjemahan tidak mengambil kemudian Tuhannya orang untuk dituhankan tidak mengambil nabinya orang untuk dinabikan dan tidak mengambil hari ibadah orang untuk digunakan islam adalah agama yang independen membahas tentang apa yang Tuhan pernah wahyukan kepada para nabi oke sehingga ketika ada kaida yang bersamaan dengan kaida yang dulu pernah datang kepada para nabi itu karena sumbernya sama tetapi islam tidak mengambil kitabnya orang lain lalu mencocok-cocokkan dengan islam dengan al-quran tidak bedanya dengan kristen satu kristen tanpa perjanjian lama kitabnya orang yahudi maka kristen akan terlihat 100% agama paganism coba anda lepaskan perjanjian lama dari kitab saudara kembalikan ke yahudi punya kitab gunakan aja perjanjian baru maka agama anda berjuta persen tanpa aslinya yaitu agama pagan penyembah anak orang kenapa yesus itu bisa lolos disembah dan dibodoh-bodohi orang-orang bahwa mengatakan yesus itu Tuhan kenapa karena disitu anda menggunakan lapis dua apa lapis duanya kitabnya orang yahudi diantaranya yesaya sembilan yesaya lima puluh tiga anda gunakan sebagai pakaian untuk membungkus agama pagan roma saya masmur dua 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 andai saja kitabnya saudara yahudi anda kembalikan maka kristian akan kelihatan aslinya bahwa kristian itu adalah agama asli asli roma punya merek diproduksi di roma dijual kemana-mana dibeli juga oleh sebagian orang indonesia lahirlah kalian nah kalau kemudian anda ingin mengembalikan perjanjian lama itu dalam bahasa aslinya bahasa ibrani maka akan nampak dengan sangat jelas ternyata orang kristen menggunakan kitabnya orang yahudi kalau perjanjian baru kalian kembalikan aslinya ke dalam bahasa yunani maka akan kelihatan juga bahwa kristen ternyata agama pagan karena bahasa yunani adalah bahasa yang syarat dengan ajaran filsafat ajaran anemisme ajaran politeism ajaran paganisme jadi kenapa kristen kemana-mana menggunakan bahasa terjemah meninggalkan bahasa aslinya satu kalau menggunakan bahasa asli perjanjian lama bahasa ibrani ketahuan kalau ini kita separuh nyolong spanyol kalau mempertahankan bahasa yunani ketahuan ini ajaran dari ajaran paganisme maka mereka harus masuk kemana dia pergi dengan bahasa di bahasa lokal contoh kalian punya kitab bahasa yunani bahasa ibrani digabung masuk ke indonesia jadi bahasa indonesia begitu masuk ke dalam bahasa indonesia lebih banyak menggunakan istilah al-quran daripada istilah yunani kenapa demikian karena sejatinya agamamu itu bukan ajaran para nabi makanya hari minggu itu sabar sabar makanya hari minggu itu tidak ada kaedahnya hari minggu itu bukti kekufuran kalian terhadap firman Tuhan yang datang di tengah tengah Bani Israel 30 detik terakhir andai saja umat islam juga agama buatan manusia seperti agama anda maka umat islam akan mengambil terjemahan kitab tanak lalu ditempel juga diatasnya al-quran di dalam kitab tanak ada perintah mengkuduskan hari sabat tetapi di dalam kitab al-quran ada perintah melakukan hari jumat andai saja itu terjadi berarti kami harus dipertanyakan kenapa anda mengambil kitabnya yahudi yang ibadah hari sabtu lalu kalian ibadah hari minggu ini yang terjadi kepada kristen mengambil kitabnya yahudi yang ibadah hari sabtu tapi kenapa ibadah hari minggu itu yang anda harus jawab silahkan kami 600 juta orang ingin mendengarkan jawaban saudara silahkan terjadi terjadi maaf saya lupa ayatnya dikatakan carilah jalan dahulu kalah dan tempuh itu jadi kalaupun memang hari minggu tidak ditumpai dalam perjanjian baru yang yang barusan itu apa yang barusan itu apa itu carilah jalan dahulu kalah dan tempat jalan kebenaran kali apa itu itulah 6 nomor 16 kali akhir dia pakai dibuka bantu saya 6 nomor 16 itu akhir jadi begini ya soal sahabat ya sebelum bicara Israel memang itu sahabat sudah diperkenalkan dia itu yang dibawa itu jadi salah artikan sahabat itu bukan salah artikan nanti jadi mengenai sahabat sudah diperkenalkan dia dan bukan nanti 10 perintah Allah makanya hukum lain dikatakan jangan 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 tapi yang sahabat ingatlah kan di otakku yang mengingat di dahik jadi itu sahabat jadi tanda Allah bagi umat-umatnya tidak berbicara Israel masih dari zaman Adam sudah diperkenalkan makanya dihukum Allah diulang ingatlah supaya manusia mengingat itu karena itu tanda perjanjian kekal karena baik Allah di surga itu ada peti perjanjian isinya 10 hukum sebab kalau ada penghakiman salahlah Allah menghukum orang tanpa mengetahui aturan yang dilarang seorang hakim harus memfonis penghukuman kalau tidak ada undang-undang yang dilanggar makanya hukum Allah itu ada di baik mahasuci di surga di dalam peti emas ini hari minggu ibadah hari minggu yang dibahas Bung gak usah berhutbah gak usah berhutbah keluaran 31 nomor 16 maka wajib hukumnya orang israel memelihari hari sahabat kan tadi sudah kujelaskan samamu ya bunyinya begini feshamru benih israel ayat khasabat lah ayat khasabat ledorotan berit kolam bunyinya begitu wajib bagi mereka hendaklah orang israel memelihari hari sahabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan israel turun kemurun perjanjian kekal turun kemurun bukan kepada bangsa-bangsa kalau bangsa maka bunyinya akan feshamru benih adam bukan benih adam nah sekarang pertanyaannya perintah ibadah hari dewa matahari itu dimana kau mendapatkan jawab itu tidak ada dalam alkitab nah udah selesai kita udah selesai silahkan dilanjut teman-teman yang lain udah selesai maksud berarti jelas agamamu itu agama penyembah dewa matahari udah selesai dari saya selesai teman-teman dilanjut selesai agama penyembah dewa matahari selesai sama saja selesai udah selesai mau ngapain ya tidak ada bedanya dengan pemelihara ya udah selesai nanti videonya boleh jadiin VT ya oke boleh lah ngapain gak boleh udah pernyataan kita sampai ada ada ali tebal halo bang ali tebal halo bang bang ali tebal bang 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 ali bang ali bang